Kalau kita melihat bahwa dengan masuknya Anies dalam bursa dan juga radar BDIP ini cukup menarik ya. Artinya secara pilkada DKI Jakarta ini kan musuh BWU Yutan ya. Artinya BDIP dengan Anies ini susah ditemukan. Apalagi di belakangnya adalah PKS. Itu harus dibaca bahwa ketika misalnya kelompok Prabowo Gibran atau figur lainnya juga bisa mampu mengusung salon lain. Dan ternyata itu bisa mengimbangi narasi yang berbeda dengan Mas Anies. Atau bisa mengisi juga sisi-sisi religius. Dan saya rasanya juga akan bahaya bagi Mas Anies. Karena ada potensi pemilihnya Mas Anies yang religius akan kabur ke figur baru. Ini yang juga menjadi pertarungan ke depan bagi BDIP. Seberapa baik BDIP membaca ruang ini. Apakah maju sendiri untuk melawan Anies. Atau melawan Keisang Ridwan Kamil. Atau memang berduet dengan Anies. Tapi kepentingan hari ini adalah apakah kepentingan BDIP itu menang. Ikut menang atau dominan di Jakarta. Atau mengalahkan wakil dari istana. Selamat malam Tribuners. Program Tribuners Fokus hari ini kembali membersamai Anda. Bersama dengan saya Nila Yerda. Tribuners meski selama ini dikenal sebagai kubu yang cukup berlawanan. Dengan ideologi dan DNA politik yang juga berbeda. Nama Anies Baswedan justru saat ini digadang masuk bursa calon gubernur Jakarta. Yang berkemungkinan bisa diusung oleh BDI Perjuangan. Kedua pihak sudah saling melempar sinyal terkait kemungkinan bisa bekerjasama dalam kontestasi pilkada. BDIP mengatakan peluang Anies Baswedan bisa bekerjasama juga masih sangat terbuka. Mengingat Anies dulunya juga pernah bekerjasama dengan BDIP pada 2014 silam bersamaan dengan kemenangan Presiden Joko Widodo. Lalu bagaimana kurang lebihnya hitung-hitungan nantinya apabila memang benar BDIP akan bersama dengan Anies Baswedan. Saya akan membahasnya dalam program Tribuners Fokus hari ini. Sudah bersama dengan saya melalui sambungan Zoom pengamat politik dari Aljabar Strategi Kada Mas Arifqi. Caniago Mas Arifqi, Assalamualaikum. Terima kasih banyak sudah bergabung. Waalaikumsalam Pak Nila. Selamat malam. Selamat malam. Kabar baik ya Mas ya? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah terima kasih banyak Mas Arifqi menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi dalam Tribuners Fokus terkait bagaimana kemudian cukup mesrah ini goda-godaan antara BDIP dan juga Anies Baswedan yang digadang-gadang masuk dalam bursa yang akan dicalonkan oleh BDIP sebagai calon gubernur di Jakarta 2024 Mas Arifqi. Saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Arifqi, silahkan. Ya, Mbak Nila. Kalau kita melihat bahwa dengan masuknya Anies dalam bursa dan juga radar BDIP ini cukup menarik ya. Artinya secara pilkada DKI Jakarta ini kan musuh bewiutan ya. Artinya BDIP dengan Anies ini sudah ditemukan. Apalagi di belakang ini adalah PKS. Dan saya rasa faktor yang menyebabkan kenapa Anies diterima di kelompok BDIP atau mungkin kelompok BDIP menyerima Anies ini kan juga faktor soal bahwa mereka punya musuh yang sama. Ini yang cukup menarik, Mbak. Artinya bahwa ketersinggungan kekecewaan pas Anies ke Jokowi Prabowo atau mungkin kekecewaan BDIP ke Jokowi mungkin sama kadarnya. Makanya ini yang mempertemukan mereka dalam circle yang sama untuk menghadapi Prabowo Jokowi di pilkada DKI Jakarta. Dan saya rasa faktor ini yang menyebabkan juga sebagai dia tawar bagi Anies maupun BDIP bahwa untuk menjadi sentra dalam ikutan politik Indonesia ke depan tentu paling tidak harus menguasai Jakarta. Karena dengan peran yang bisa dilakukan oleh Anies adalah dengan oposisi terhadap pemerintahan Jokowi di lima tahun terakhir tentu harapan bagi BDIP adalah bahwa ada juga orang yang juga oposisi dengan Prabowo Gibran ke depannya. Karena pilihan politik oposisi yang akan diambil oleh BDIP ini masih kekurangan figur, Mbak. Karena figur yang dimiliki oleh BDIP masih Mbak Mega atau Mbak Puan. Tidak ada yang bisa masuk bursa dalam ikutan politik yang antidesis dengan Prabowo Gibran. Dan saya rasa nama Anies salah satunya figur yang cukup menonjol, yang bisa digunakan atau mungkin menjadi sebuah media oposisi bagi BDIP maupun kepentingan Anies untuk kembali berkuasa di pilkada DKI Jakarta untuk menjadi bagian politik dia untuk menatap pilpres 2009. Begitu, Mbak. Oke, punya musuh yang sama, kemudian punya kepentingan yang sama. Nanti output di akhir 2029 juga ada tujuan yang sama juga. Seperti itu ya, Mas Rifki, beberapa di antara. Kenapa ini beda ideologi, tapi kemudian ada kemungkinan untuk bersatu di Jakarta 2024. Kalau kita membaca situasi yang terjadi saat ini, Mas Rifki, apakah kemungkinan diusungnya Anies ini simbiosis mutualismenya atau saling menguntungkannya jauh lebih banyak? Atau kalau hitung-hitungan, sedianya efek negatifnya juga lumayan banyak juga? Kalau kita membaca untung-rugi ya, tentu yang pertama untung dulu lah. Artinya secara untung tentu, pertama bagi Anies, paling tidak dia kendaraan politik untuk kembali masuk dalam bursa Jakarta. Ini yang paling penting bagi Anies secara personal. Karena kan tidak ada pilihan bagi Mas Anies untuk jadi menteri, untuk dalam waktu dekat ya, jadi menteri perhubungan Gibran. Artinya, nggak mungkin Anies kembali ke kampus. Artinya secara politik ini kan juga sebuah opportunity bagi Anies, bahwa Anies tidak punya pilihan lain kecuali maju di DKI Jakarta. Terus untung bagi PDIP apa? Paling tidaknya PDIP bisa menyulitkan gerbong oposisi. Paling tidak dia di akar rumput, bagaimana akar rumput yang memang tidak suka dengan pemerintahan Prabowo Gibran, dan juga akar rumput yang tidak suka dengan Prabowo Gibran, tetapi diwakil oleh Mas Anies, bersatu untuk membangun gerakan oposisi. Dan saya rasa ini yang secara efek politik juga menguntungkan bagi PDIP. Karena kan PDIP kabarnya akan sendirian di luar. Kalau misalnya PKS masuk ke dalam. Artinya, ada ruang-ruang yang ingin dimanfaatkan oleh PDIP untuk membangun soliditas kelompok yang ada di kalangan PDIP, dan juga kelompok yang ada di kalangan Mas Anies. Pemilih Islam maupun pemilih nasionalis. Meskipun, kalau kita membicarakan ruginya adalah bahwa ada komunikasi ulang antara akar rumputnya Mas Anies dengan akar rumputnya PDIP. Karena berbeda. Artinya, apakah PKS akan bergabung dengan Mas Anies atau tidak. Ini juga akan menjadi rugi bagi perpolitikan politik ke depan bagi Mas Anies, karena Mas Anies juga akan siap-siap kehilangan pemilih yang ada di belakangnya PKS. Dan salah satu kerugian bagi PDIP juga sama. Apakah ini juga akan menyulitkan pemilih PDIP? Atau memang seberapa baik pemilih PDIP membangun musuh bersama dengan Mas Anies bahwa ini bukan soal rebutan pemilih atau ini bukan soal bagaimana antara pemilih Mas Anies dan pemilih PDIP harus bersatu. Tapi bagaimana ini kepentingan untuk melihat gerbong oposisi yang akan dibangun oleh Anies dan juga PDIP. Jadi begitu, Pak. Oke, kalau dari sisi pemilih sendiri, Mas Rifki, kan kalau kita tahu di sisi nasionalis, idealis, ini kan ada di PDIP begitu ya. Kemudian Mas Anies, kalau kita lihat rek rekodnya di Jakarta, kelompok pemilihnya adalah kelompok pemilik berdengan basis Islam. Apabila memang nanti Mas Anies bisa diusung oleh PDIP perjuangan, akankah ini juga bisa menguntungkan bagi Mas Anies? Atau justru akan merugikan karena Mas Anies berpeluang untuk bisa ditinggalkan juga oleh pemilihnya? Ya, kita juga akan melihat siapa yang akan dipasang oleh Prabowo Gibran untuk sebagai lawan Anies di Jakarta. Apakah Kaisal atau Dewan Kamil? Ini juga akan kita lihat ketika misalnya figur yang, kelompok yang berasal dari kelompok agama, atau mungkin cukup dekat dengan kelompok religius, ternyata itu mampu mengimbangi kekuatan politik yang dimiliki Mas Anies, atau ada figur lain yang juga akan meragukan pemilihan nasionalis? Misalnya itu Pak Rekuan Kamil, misalnya, apakah ini juga akan menjadi segmentasi suara yang sama, atau mungkin akan berebut figur dengan Mas Anies? Dan saya rasa ini juga akan kita lihat ke depan, bahwa ini juga akan menjadi hitung-hitungan bagi Prabowo Gibran jika berkepentingan untuk menang di Pilkara Jakarta. Dan saya rasa ini juga soal isu-isu kelompok nasionalis maupun religius ini, kan kepentingan apa yang akan dibawa oleh PDP dan juga Anies untuk bersatu? Dan ini juga harus dibaca, bahwa ketika misalnya kelompok Prabowo Gibran atau figur lainnya juga bisa mampu mengusung saran lain, dan ternyata itu bisa mengimbangi narasi yang berbeda dengan Mas Anies, atau bisa mengisi juga sisi-isi religius, dan saya rasanya ini juga akan bahaya bagi Mas Anies, karena ada potensi pemilihnya Mas Anies yang religius akan kabur ke figur baru, apakah Rekuan Kamil atau figur baru nantinya. Karena secara nggak langsung, Anies akan mengambil sisi elektoral di pemilihnya PDIP, begitu pun PDIP juga harus siap kehilangan pasti pemilihnya yang nggak total mendukung Anies. Karena ketika misalnya ada figur lain yang selain Mas Anies, yang dianggap lebih nasionalis dibandingkan Anies Mas Wedan. Oke, artinya ini masih akan jadi hitung-hitungan yang juga cukup panjang. Kalau kita lihat pemberitaan terbaru, juga PDIP statement terbarunya adalah masih menghitung apa kemudian yang bisa diambil, atau keuntungan apa yang bisa diambil dengan mengusung Anies Mas Wedan, seperti itu Mas Rifki. Lalu kalau kita melihat ini, siapa jodoh yang paling pas untuk bisa membersamai Anies Mas Wedan, agar suaranya juga kuat apabila memang benar-benar diusung oleh PDIP? Ini menarik nih, Pak. Karena kalau kita ingin menyulitkan pasangan Mas Anies, tentu Mas Anies juga harus jago untuk mengambil wakil. Artinya kalau kita lihat aturan di Pilkara kan nggak mungkin Pak Ahok menjadi wakil. Mungkin meskipun secara politik memungkinkan. Tapi intinya setelah aturan nggak mungkin. Karena orang yang pernah jadi gubernur nggak mungkin jadi wakil-gubernur lagi. Jadi ini kalau beberapa aturan yang saya baca ya. Artinya ini poin yang juga akan menyulitkan koalisi atau duit antara Anies dan Ahok. Tapi ketika Anies dan Ahok ini cukup menarik. Karena memang mereka ini pernah berseberangan dan kembali bermesraan. Dan CLBK ini kan juga akan menarik dalam konteks saya kebelikan di Jakarta. Tetapi saya membaca bahwa figur yang akan dipilih oleh Anies adalah figur yang memang sangat nasionalis. Memang apakah itu mewakili PDIP atau memang figur lain yang sangat nasionalis dan bisa memiliki segmentasi suara yang cukup menonjol di kalangan nasionalis. Dan saya rasa ini penting kita baca. Karena memang ketika misalnya ini tidak clear di kalangan Anies. Ini juga akan sulit bagi Anies untuk menjangkau secara 100% dari pemilih nasionalis. Makanya secara nama hari ini belum terhadap ada yang menonjol Mbak. Jadi Mas Ahok. Artinya BTP menjadi peluang tapi aturan mungkin juga akan menyulitkan. Dan bahkan dua orang ini juga akan sulit untuk membangun kemestri. Karena pernah berkomplik lama ya. Artinya tentu bagi saya adalah secara figur hari ini belum terlihat jelas. Tetapi figur yang harus dipilih oleh Anies adalah figur yang dari kalangan nasionalis. Begitu Mbak. Oke. Figur yang bisa membersamai Anies adalah sosok yang berasal dari kalangan nasionalis. Tadi sumpah disinggung oleh Mas Rifki bagaimana kemudian lawan yang bisa sebanding dengan Anies adalah Rituan Kamil. Begitu ya. Yang juga sekarang namanya juga muncul kan juga ada nama Mas Kaisang. Apabila memang nanti ada pasangan Rituan Kamil-Kaisang kemungkinan. Atau mungkin Mas Kaisang yang akan maju ke bursa cagup ini. Apakah ini juga bisa menggurus suara Mas Anies, Mas Rifki? Dan memang kalau kita ingin menarik dalam agar pilkada ini semakin menarik di Jakarta ini. Harusnya tiga pasang Mbak. Tiga figur yang menonjol. Yang pertama itu Anies. Yang kedua Ahok. Yang ketiga itu Rituan Kamil dan juga Kaisang. Apakah berduit atau bagaimana. Karena ini juga akan menarik. Ada figur yang mewakili kelompoknya nasionalis. Itu mungkin Ahok misalnya. Atau figur yang mewakili kelompok religius itu Mas Anies. Dan figur yang mewakili kelompok Koalisi Indonesia Maju. Itu Rituan Kamil atau Mas Kaisang. Dan saya rasa itu panasnya pilpres kembali akan kembali di Jakarta. Kalau misalnya tiga pasang ini akan maju di Jakarta. Dan saya rasa ini masih melihat berusaha ya. Apakah Mas Kaisang akan berpesan dengan Rituan Kamil. Tetapi isu-isu yang berkembang di media itu sudah berkembang. Bahwa Kaisang akan maju sebagai cawaguk. Tetapi kan juga ada isu penyulakan bahwa tidak mungkin Kaisang akan maju di Jakarta. Karena isu yang cukup berkembang. Bahkan Pak Jakowi pun kabarnya juga tidak merestui. Kaisang maju di Jakarta. Tetapi kalau kita ingin melihat kontestasi pilkada Jakarta rasa pilpres. Seharusnya Anies Ahok dan juga Rituan Kamil atau Kaisang akan maju di Jakarta. Karena kan mungkin bagi sebagian kalangan bahwa pilpres ini terlalu cepat selesainya. Karena hanya satu putaran. Kalau mungkin putaran kedua-duanya akan menunjukkan di Jakarta. Mungkin perasanya akan menunjukkan di Jakarta. Mungkin itu yang diharapkan bagi pengamat atau bagi publik yang ingin mengamati politik ke depannya. Oke, pilpres jeliduanya ada di Jakarta ya. Mas Rifki ya. Apabila memang ada pasangan yang bisa melawan sosok Anies. Dan juga perwakilan dari istana lah dalam tanda kutip. Yang kemudian juga bisa melawan Anies di Jakarta sendiri. Ini nama yang memang paling sering disebut. Atau nama yang memang track recordnya dipercaya oleh warga Jakarta. Elektabilitas dan juga kepercayaannya tinggi. Ini kan Mas Anies sendiri. Apakah kemudian apabila Mas Anies tidak berpasangan dengan PDIP. Atau ada gerbong lain yang bisa mengajak Mas Anies. Siapa sosok kuat juga dari PDIP yang kemudian bisa diusulkan? Mas Rifki. Ya, kalau kita membaca sosok kuat hari ini yang masih muncul itu masih BTP ya. Artinya tidak ada nama yang begitu menonjol. Jarot pun juga hilang kan dalam perbedaan politik hari ini. Dan saya rasa tidak ada nama yang cukup kuat. Dan saya rasa kalau buat Mbak Risma juga belum. Belum begitu menonjol untuk bisa berpasangan dengan Mas Anies. Karena banyak faktor juga yang akan membuat. Atau Azor Anas itu juga-juga belum. Karena memang PR yang hari ini yang perlu disiapkan oleh PDIP tentu figur dan juga bisa menonjol. Karena memang kalau Mas Ganjar kan udah dua-dua-dua-dua-dua kan. Nggak mungkin kan. Artinya tidak ada figur yang cukup menonjol yang bisa dimajukan oleh PDIP. Kecuali memang mencari pusi wakil ya. Apakah ini memang wakil yang secara basis juga kuat atau bagaimana. Dan saya rasa ini pertimbangan penting juga bagi PDIP ke depan. Karena memang Jakarta ini beda ya. Kalau misalnya di Jateng mungkin PDIP punya stok banyak untuk bisa bertarung di Jateng. Tapi kan kalau kita lihat di Jakarta, ini kan mesin politiknya beda. Artinya ada kelompok yang memang terbelah. Dan PDIP jadi bisa mengklaim semua secara total. Dan ini juga apalagi dengan pusi politik hari ini PDIP berseberangan dengan Prabowo Gibran. Dan saya rasa tentu pilihan-pilihan figur ini juga harus cermat diambil oleh PDIP. Bahkan figur-figur yang menonjol kayak Budiman atau Marwajirai pun juga udah keluar dari PDIP. Dan saya rasa ini kan, apa, Pilkada ini kan pertarungan popularitas, Mbak. Popularitas dan juga segmentasi elektabilitas. Dan saya rasa figur-figur yang cukup menonjol ini kan nggak banyak di PDIP. Tapi figurnya banyak yang bagus secara kompetensi. Tapi menonjol seperti Pak BTP atau mungkin Pak Bapuan kan nggak banyak. Artinya tentu ini yang juga menjadi pertarungan ke depan bagi PDIP. Seberapa baik PDIP membaca ruang ini. Apakah maju sendiri untuk melawan Anis. Atau melawan Kaisang di Luan Kamil. Atau memang berduet dengan Anis. Tapi kepentingan hari dia adalah apakah kepentingan PDIP itu menang. Ikut menang atau dominan di Jakarta. Atau mengalahkan wakil dari istana. Nah saya rasa kepentingan ini mungkin akan juga mempertemukan rivalitas lama antara PDIP dengan Anis. Untuk CLBK kembali dalam misi yang sama. Apabila memang benar nantinya PDIP mengusung Anis Beswedan. Ini berarti bisa dikatakan confirm bahwa ya PDIP sudah pasti akan berada di barisan oposisi. Dan akan menjadi bagian yang melawan atau mengkritisi keberadaan dari pemimpin istana. Mas Rifki. Ya kalau kita membaca hari ini tidak ada keputusan yang resmi. Apakah PDIP oposisi atau memang bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi paling tidak kalau bahasannya Mbak Mega di Rakenas kan kita mainkan dulu. Artinya apakah pilkada ini juga mainan dari PDIP dulu. Mungkin kita akan berhitung di tahun 2075. Mungkin saja artinya mungkin di Oktober ini belum bagi PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Misalnya PDIP melewati mesin politik pilkada dulu untuk bisa diluar kekuasaan. Dan mengambil pusi politik bergabung di tengah-tengah. Kayak Golkar di 2014 ketika mendukung Jokowi. Ketika dia kalah di Prabowo bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Dan saya rasa peluang politik ini juga akan memungkinkan bagi PDIP. Tetapi bagi saya PDIP agak mungkin mengambil ruang yang begitu cepat untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Tentu PDIP akan berhitung bahwa momentum pilkada adalah momentum untuk menyulitkan basis politik. Apalagi ketika mesin politiknya berlawanan dengan partai-partai yang ada di dukung di Kualisi Indonesia Maju. Dan saya rasa ini juga akan penting kita lihat bahwa apakah PDIP bergabung atau diluar kekuasaan. Dan saya rasa ini lebih kepada kepentingan-kepentingan pilkada. Dan juga narasi yang bisa kita tebak itu di tahun 1975. Dan salah-salah waktu dekat ini belum akan diambil oleh PDIP. Sebelum PDIP begitu jelas mengambil ruang oposi yang begitu bergabungnya begitu kuat dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Oke baik. Terakhir dari saya Mas Rifki. Kalau kita lihat dari sisi Anies Baspedan. Apabila memang Anies Baspedan adalah sosok yang kemudian punya nilai tawar. Untuk bisa maju dalam kontestasi di Pilkada Gubernur Jakarta begitu ya. Kalau kita lihat hitung-hitungannya apabila memang Anies bisa menerima pinangan begitu ya dari PDIP perjuangan. Apakah itu akan jauh lebih menguntungkan Anies dalam kemenangannya di Jakarta? Atau justru Anies lebih baik tidak memilih PDIP karena masih punya basis pilihan yang lainnya? Dan saya rasa bahwa yang paling penting hari ini adalah tentu kita nggak bisa fungkiri juga ya bahwa beberapa kelompok nasional kan juga besar di Jakarta. Mungkin sebabnya kan kalau kita lihat bagaimana tren kemenangan Ahok dan juga tren dari kemenangan Anies kan nggak lalu jauh juga. Artinya kalau kita lihat beberapa data terakhir kan bahwa PDIP kan partai yang sepuluh tahun berkuasa. Artinya mesin politiknya masih kuat, masih solid. Artinya kalau memang misi utama ini adalah untuk mengalahkan calon yang diusung oleh Prabowo Gibran di Jakarta, tentu lebih baik Anies berkoalisi dengan PDIP atau PDIP mencari Anies. Karena kalau misalnya PDIP pisah jalan dengan Anies, tentu figur yang apakah Riwan Kamil, Mas Kaisang akan melenggang dengan baik di Jakarta. Karena memang akan diuntungkan. Karena memang konfliknya itu adalah di misalnya PDIP dan Anies tapi diuntungnya adalah figur lain. Makanya narasi solidnya lebih awal. Makanya PDIP maupun Anies membaca ruang yang solid bahwa musuh dari temanmu juga musuhmu. Maka ini yang juga akan dia cari di Pilkara Jakarta. Makanya ini yang saya lihat ruang-ruang ini apakah sama kepentingannya di miliki Anies dengan PDIP atau tidak. Maka paling tidak tentu makanya saya membaca itu ketika misalnya ada rekomendasi bahwa nama Ahok muncul di sumut. Apakah ini cara PDIP untuk memisahkan Ahok dengan Anies agar solidnya basis pemilih antara PDIP dengan Anies agar tidak ada persinggungan antara Anies melawan Ahok di Jakarta sehingga diuntungkan calon lain. Makanya ini yang terlihat sekedar ruang apa yang akan disiapkan oleh PDIP maupun Anies untuk memenangkan Pilkara Jakarta. Oke akan masih jadi PR besar juga pertimbangan yang harus diperhitungkan dengan matang ya Mas Rifki ya. Baik itu dari sisi PDIP apabila memang benar mengusung Anies Baswedan atau dari Anies Baswedan sendiri. Apakah memang ia bersedia bersama dengan PDIP dan lain sebagainya. Dengan segudang pertimbangan agar bisa memenangkan kontestasi di Jakarta sendiri. Mas Rifki terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang hari ini bersama dengan saya. Luar biasa sekali semoga di lain kesempatan ada waktu kembali Mas Rifki untuk bisa berdiskusi. Terima kasih banyak selamat beraktifitas kembali Mas Rifki. Selamat malam. Terima kasih banyak Mas Rifki dan Tribuner. Sedemikian obrolan saya dengan pengamat politik dari Aljabar Strategik Mas Rifki Caniago. Nantikan obrolan saya lainnya yang pastinya hanya dalam program Tribuner Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.